Oke guys, selamat datang kembali di channel Hilman. Sekarang saya mau buat video tentang membutuhkan motor bitnyo, itu tuh motornya tuh, sekiranya ya. Jadi kita sekarang ini mau membutuhkan yang kayak gini ya. Ini warna abu, cuma pakai pilok Sapporo. Pilok sisa sih. Tadinya saya warna hitam, cuma ada yang sisa warna abu. Kita cobain warna abu ya, kalau misalnya nanti hasilnya kurang memuaskan, nanti kita ganti warnanya pakai warna hitam. Oke, jadi bahan utamanya itu cuma pilok. Saya pakai Sapporo. Ini kodenya 7265 ya, warna abu, metalik ya. Sama ini pakai hampelas yang 400, ukuran 400, sama koran, buat dampal ngepiloknya supaya tidak catnya kemana-mana gitu. Jadi kalau yang lampu depan ini saya punya reflektornya, jadi saya langsung repan. Saya punya reflektor dua ya. Kalau untuk yang Mika ini, saya reflektornya nggak ada lagi. Jadi saya ini beli online, cuma Mika-nya doang. Ini untuk yang lampu belakang, ini untuk yang lampu sel depan. Jadi nanti kita semain warnanya jadi kayak gini, oke. Biar lebih cepat, kita langsung ke tahap amplas dan catnya, oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, jadi ini udah tahap amplasan. Di amplasnya harusnya terlalu dalam supaya menghilangin yang apa, yang glossy-nya gitu ya, yang licinnya supaya lebih ke kasar gitu. Supaya si piloknya nanti langsung menempel ke Mika-nya, oke. Kita langsung lanjut ke tahap di pen, oke. Oke, jadi tahap pertama itu nggak usah terlalu tebal ya. Jadi tipis banget nih. Ya tipis banget. Kita tunggu dua sampai tiga menit lah, nggak akan terlalu lama. Lanjut ke tahap kedua, cat lagi gitu ya. Chatnya untuk yang tahap kedua sama tahap ketiga itu langsung tebal. Nanti kita langsung lihat hasilnya, oke. Oke, jadi ini udah tahap kedua ya, habis sedikit tebal. Kita tinggal tunggu lima sampai sepuluh menit. Kemudian kita cat lagi, sekali lagi ya, tahap yang terakhir. Supaya si warnanya lebih gelap gitu guys, oke. Oke guys, jadi ini udah beres tahap ketiga ya. Kemarin sempat hujan, jadi saya ini langsung masukin si Mika-Mika-nya supaya tidak kecipratan air. Karena kalau misalnya kecipratan air, ini catnya bisa gagal guys. Jadi langsung disimpan ke dalam ya. Untuk tahap ketiga itu nunggu 30-1 jam supaya si cat benar-benar kering. Kalau benar-benar kering guys. Nah gini, jadi ditekan itu udah nggak ada tapaknya gitu tuh. Udah benar-benar kering ya. Jadi untuk kalau udah beres kayak gini, kita langsung ke tahap selanjutnya. Kita langsung buka reflektornya. Kemudian kita pasang. Untuk yang depan ini kita nggak usah buka reflektor. Karena ini udah ada reflektornya ya. Cuman untuk yang lampu senti kiri-kanan sama Mika lampu yang belakang itu, kita harus buka dulu reflektornya. kemudian kita pasang. Oke? Kita langsung buka reflektornya. Sudah dibuka seperti ini, kita tinggal buka ini ada pengunci-penguncinya ya. Untuk membuka reflektornya, nanti kita ganti semikanya pakai yang habis di repaint tadi. Oke guys. Ini ada pengunci-penguncinya nih. Tinggal pakai BMI aja ya. BMI aja ya. BMI aja ya. BMI aja ya. Sekarang tinggal lampu belakangnya ya. Kita buka. Sama seperti lampu sent yang kiri-kanan. Oke? Kita buka aja guys. Sekut. Dan ini lampu belakangnya udah terpasang ya guys. Kita langsung tinggal pasang aja. Biar supaya lebih cepat gitu videonya ya. Kita langsung let's go mamang. Dan selesai. Dan ini hasilnya ya. Cuma modal Pilok Sapporo. Kalau kalian pakai Mika yang Oksinia. Cuma modal 25.000. 30.000an lah. Sama ampas. Buat semi-semi rotis, mantap nih. Cuma saya memilihnya warna abu ya. Karena kemarin pakai Pilok Sisa. Kalau mau lebih serem ya, pakainya warna hitam. Mungkin videonya sampai disini saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Atau Amiman. Bye-bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Atau Amiman.